Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas soal OSN tingkat kota bidang kebumian tahun 2023 untuk subab meteorologi nomor 53 dan 54. Oke langsung aja, kita baca dulu ya soalnya. Komposisi uap air atau H2O pada atmosfer itu bervariasi dari wilayah ke wilayah dan dari waktu ke waktu. Berapa persenkah konsentrasi uap air rata-rata yang berada dekat dengan permukaan hangat di wilayah tropis dan yang berada di daerah artik? Jawab sesuai urutan. Oke, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita harus tahu dulu nih. Komposisi uap air yang ada di atmosfer itu maksimalnya berapa gitu kan. Nah, ini kita mengutip dari National Weather Service. Kandungan uap air di atmosfer itu bervariasi dari mendekati 0 hingga sekitar 4 persen. Nah, di sini terdapat kalimat bahwa kondungan uap air itu dari 0, mendekati 0 hingga sekitar 4 persen. Berarti di sini maksimalnya itu 4 persen. Berarti 0 sampai 4 persen, katakanlah gitu. Nah, di sini kita coba lihat bahwa wilayah tropis dan wilayah artik tentunya memiliki kelembaban yang berbeda. Untuk di wilayah tropis, itu pastinya memiliki kelembaban yang lebih tinggi atau kandungan uap air yang lebih tinggi daripada di daerah artik. Nah, berarti kita mencari nih. Pasti jawabannya yang depan sini, persentase yang depan, itu pasti lebih besar daripada persentase yang belakang. Opsi B ini sudah pasti salah karena 1 persen wilayah tropis, sedangkan artik lebih besar 2 persen. Ini salah. Ini sudah pasti salah. Lalu, untuk opsi A, 20 persen dan 10 persen. Padahal kita tahu tadi dari statement dari National Weather Service, bahwa kandungan uap air itu maksimal itu 4 persen, sedangkan ini 10 persen. Ini tentu salah. Untuk yang opsi D dulu, ini juga salah karena ini 7 persen dan 5 persen. Berarti kita ada kemungkinan C dan E. Nah, di E, artik ini lebih besar daripada tropis. Ini sudah jelas salah. Sedangkan jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Karena maksimal adalah 4 persen dan mendekati 0. Mendekati 0 hingga 4 persen. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut. Pada suhu udara 27 derajat Celcius pada volume 1 meter kubik secara maksimum dapat memuat 90 gram uap air. Namun kenyataannya hanya mengandung 30 gram. Maka kelembaban relatifnya adalah, kita harus tahu dulu rumus kelembaban relatif. Jadi rumus kelembaban relatif di sini adalah jumlah uap air yang terkandung dalam udara dibagi dengan kapasitas maksimum uap air. Kapasitas maksimum uap air yang dapat disimpan oleh udara tersebut. Oke, kita langsung coba ya. Di sini, jumlah uap air di udara adalah berapa? 30 gram. Di sini maksimumnya itu 90 gram, tapi dia hanya mengandung 30 gram. Berarti di sini 30. Dibagi maksimum itu 90. Dikali dengan 100. Nah, buat soal hitung-hitungan di OSN kebumian, ini dipersilakan untuk menggunakan kalkulator. Nah, jadi di sini kalau kita pakai kalkulator, jawabannya berapa? 33,3 persen. Atau 33,3 persen. Oke, jadi jawabannya yang benar di sini adalah yang B. Jadi di sini suhu udara ini, angka suhu udara ini sebenarnya hanya pengecoh saja. Dan ini volume itu juga pengecoh. Jadi untuk mengetahui kelembaban relatif, kita hanya membutuhkan data uap air yang terkandung dan juga maksimal uap air yang bisa dikandung oleh udara tersebut. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!